Bismillahirrahmanirrahim 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 Baikan anak-anak sekalian Hari ini kita membahas tentang Organisasi Masih membahas tentang Organisasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Bentunya ini kemarin Sudah kita bahas Banyak sekali organisasi yang berkembang di Indonesia Baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan Namun dalam hal ini kita terfokus dalam pembahasan tentang Muhammadiyah dan NU Yang sejatinya keduanya lahir sebelum Indonesia merdeka Ini lambangnya, lambang Muhammadiyah dan lambang Nahdatul Ulama Dua organisasi besar yang menjadi pilar Yang menjadi apa bahasanya itu Organisasi yang memberikan kontribusi subbangsi terhadap Republik Negara Indonesia ini Baik Ahmad Dahlan maupun Kiai Haji Hashim As'ari Keduanya merupakan tokoh Islam Yang berjasa dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia Keduanya merupakan sosok ulama besar Yang tidak pernah putus semangat untuk menimba, untuk menuntut, mencari ilmu Sekalipun harus meninggalkan kampung halamannya Makanya kemudian kita harus meneladani sikap dari dua tokoh ini Keduanya pun memiliki ciri khas dalam berdakwah Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah di lingkup perkotaan lebih dominan Sekalipun tidak keseluruhan ada juga di perdesaan Sedangkan Kiai Haji Hashim As'ari berdakwah di kalangan masyarakat perdesaan Yang notabene masih awam akan pemahaman tentang agama Islam Sehingga menggunakan pendekatan secara kultural Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyahnya Yang lahir pada tanggal 8 Jul Hijah 1330 Hijriah Sedangkan Kiai Haji Hashim As'ari dengan ulama yang lain Mendirikan Mahdatul Ulama Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah Kedua-duanya adalah organisasi yang luar biasa Memberikan sumbang sih terhadap negara Republik Indonesia Organisasi Muhammadiyah memiliki berbagai ortom Organisasi otonom Dari Muhammadiyah akhirnya berkembang organisasi-organisasi otonom Yang dari pusatnya yang dari induknya adalah Muhammadiyah Begitu juga Nahdatul Ulama Dari induknya Nahdatul Ulama ini akhirnya berkembang memiliki badan otonom Badan otonom Berikut organisasi otonom yang terdapat Di Muhammadiyah diantaranya ada organisasi di bidang perempuan Di kalangan tua ada Aisyah Kemudian di kalangan muda ada Nasyiatul Aisyah Di kalangan pelajar ada ikatan pelajar Muhammadiyah Di kalangan mahasiswa ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah Di kalangan pencah silat ada tapak suci putra Muhammadiyah Kemudian di NU pun terdapat badan otonom Di bidang perempuan di kalangan tua ada muslimat Di kalangan muda ada yang namanya fatayat Kemudian di kalangan pelajar terdapat ikatan pelajar Nahdatul Ulama Di kalangan mahasiswanya terdapat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Di kalangan pencah silat ada atau terdapat pagar Nusa dan seterusnya Jadi sama-sama di masing-masing organisasi ini Memiliki ortom bagi Muhammadiyah Memiliki badan otonom bagi Nahdatul Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Sama-sama organisasi yang ikut andir Dalam berkontribusi Dalam memerdekakan Dalam kemerdekaan bangsa Indonesia Dalam kemerdekaan bangsa Indonesia Kedua organisasi tersebut memiliki amat usaha yang luar biasa Baik di bidang pendidikan Di rumah sakit Panti asuan Dan amal usaha-amal usaha yang lainnya Sudah berapa banyak Lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah Dari tingkat bawah Dari tingkat anak-anak Sampai tingkat mahasiswa Begitupun Nahdatul Ulama Sudah berapa banyak lembaga pendidikan Yang didirikan oleh Nahdatul Ulama Dari kalangan anak-anak Sampai kalangan mahasiswa Begitupun rumah sakit Panti asuan dan seterusnya Sehingga dua organisasi ini Memberikan sumbang sih Memberikan warna Bagi negara Indonesia Untuk menetapkan sebuah hukum Masing-masing organisasi ini Juga memiliki bidang Kalau di Muhammadiyah Adalah majelis terjih Ada majelis terjih Di Nahdatul Ulama Ada Bahsul Masail Muhammadiyah Di usianya yang sudah tidak lagi muda Menghasilkan amal usaha yang luar biasa Nahdatul Ulama Yang kemarin Usaihar lah 31 Januari Juga sama halnya Usianya tidak lagi muda Tapi hasil karyanya Sangat luar biasa Bahkan Ibarat Pemisalan Ketika Muhammadiyah dan NU Ibaratkan seperti pesawat Yang mana kedua sayapnya ini adalah Muhammadiyah dan NU Maka kedua-duanya ini harus seimbang Ya agar Pesawat itu bisa terbang Dengan baik dan benar Karena kalau sayap Pesawat tidak seimbang Maka akan terjadi ketidakstabilan Dalam keberlangsungan Sebuah pesawat tersebut Begitu juga bangsa Indonesia ini Kalaulah tidak bisa merawat Memupu upuah Islamiyah Antara organisasi-organisasi Islam Organisasi-organisasi kemasyarakatan Yang hadir di Indonesia Maka sejatinya Bangsa Indonesia ini Bisa-bisa tidak stabil Untuk itu Agar kiranya bisa Menyatukan Ya Menstabilkan bangsa Indonesia ini Maka Maka organisasi Islam Itu harus Senantiasa diperhatikan Untuk itu Marilah kita Senantiasa menjaga Ukwah Islamiyah Karena Indonesia Tanpa adanya Organisasi keagamaan Misal Muhammadiyah dan Makhdudul Ulama Mungkin lain ceritanya Ya Mungkin Mungkin itu saja Dari Pak Fatih Kurang dan lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan kita bisa Mengambil Ibrah Dari apa yang kita Pelajari hari ini Bilahi Taufiq Wal-Hidayah Wal-Ridha wal-Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati